Intro Halo sahabat kelas IT.ID, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang Microsoft Excel yang mana pembahasan kali ini adalah tentang Conditional Formatting pada Excel 2019. Namun sebelum video ini dilanjutkan, silakan like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe channel kelasIT.ID dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari kelasIT.ID. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 8 fungsi dalam format onlycell.contain Jadi dalam Conditional Formatting ini ada salah satu format yaitu onlycell.contain yang mana di dalam format tersebut terdapat 8 fungsi Pertama ada between, ada not between, ada equal to, ada not equal to, greater than, less than, greater than, or equal to, less than, or equal to Nah langsung saja untuk pembahasannya kita langsung sambil praktek di Microsoft Excel-nya Nah teman-teman disini saya sudah menyiapkan Microsoft Excel 2019 Dan saya sudah menulis angka dari 1 sampai 10 ya Nah untuk lebih supaya memudahkan Kita akan posisikan angkanya di tengah Oke kita akan bahas satu-satu Pertama disini ada fungsi between dalam format onlycell.contain Between ini berfungsi untuk menandai cell yang memiliki value atau nilai di antara dua angka tertentu Nah ini teman-teman Jadi fungsinya dalam Conditional Formatting ini yang berada di menu home Lalu disini ada Conditional Formatting Ini untuk memberikan kondisi Misalkan memberikan kondisi warna Sesuai dengan format yang kita inginkan atau nilai yang kita inginkan Seperti kalau kita menggunakan format between ini Caranya kita misalkan blok Dari 1 sampai 10 ini atau 10 sampai 1 sama saja Nilainya kita blok semua Lalu kita masuk ke bagian menu Conditional Formatting Yang ada di menu home Lalu kita masuk ke menu New Rule Nah disini teman-teman jangan lupa pilih ada format onlycell.contain Nah ini penting untuk menentukan delapan fungsi ini Karena delapan fungsi ini berada di bagian format onlycell.contain Nah disini teman-teman ada cell value Dimana pada bagian ini ada between Yang tadi kita bahas yaitu tentang menandai Atau memberikan tanda pada nilai atau value Di antara dua angka tertentu Jadi misal kita sudah memblok ini Lalu kita masuk ke bagian format onlycell.contain Dan untuk bagian ini cell value Lalu between Dan kita akan masukkan misal rentan angka di antara Berarti misal angka 3 sampai 7 Misal seperti itu Nah kita selanjutnya akan memberikan formatnya Format atau tanda terhadap range angka ini Yaitu misal kita akan kasih fill atau warna Misal warna hijau Oke lalu selanjutnya kita oke Nah disini sudah jelas ketika kita memilih between Di antara 3 sampai 7 Maka yang akan dikasih tanda adalah Nilai di antara 3 sampai 7 Oke teman-teman kita lanjutkan Ke format yang selanjutnya atau fungsi selanjutnya Yaitu not between Nah untuk not between ini merupakan kebalikan Dari format between Berarti ini tidak di antara Misal kita coba masuk kembali ke excel Kita blok kembali nilainya Lalu kita masuk kembali ke conditional formatting Lalu pilih new rule Dan di bagian ini kita pilih date contain Sell date contain Dan ininya kita pilih not between Misal bukan di antara atau tidak di antara 5 sampai 8 Lalu kita kasih format Untuk format ini teman-teman tidak harus pakai fill Bisa memberikan format border Atau juga fontnya Misal yang dikasih tanda Itu nanti akan diberikan format font italic Atau posisi huruf yang miring Seperti itu juga bisa Atau juga disini ada format numberingnya Nah misal kita untuk lebih memudahkan pakai fill Agar tandanya lebih jelas seperti itu Misal kita kasih warna biru ini Selanjutnya kita oke Disini kita tidak Untuk not between ini adalah Memberikan nilai yang bukan di antara 5 dan 8 Nah disini berarti 5 sampai 8 itu tidak diberikan tanda ya Karena untuk fungsi daripada not between ini adalah Menandai yang tidak di antara Tadi kita sudah memasukkan value-nya itu Tidak di antara 5 sampai 8 Maka otomatis pada bagian ini 5 sampai 8 tidak diberikan tanda Seperti itu teman-teman Lalu untuk fungsi selanjutnya ada equal to Ini sangat mudah sekali Equal itu artinya sama dengannya teman-teman Untuk sama dengan ini berarti atau equal to ini Menandai sel yang memiliki value atau nilai yang sama Dengan nilai tertentu Nah ini teman-teman bisa perhatikan Pada semua fungsi atau ada 8 fungsi disini Semuanya berhubungan dengan angka ya Kecuali untuk bagian equal ini Baik equal to ataupun not equal to Disini tidak ada istilah angka Jadi misal disini kan Memiliki nilai atau value Yang sama dengan nilai tertentu Yang tidak sama dengan nilai tertentu Berarti ini juga bisa memberikan tanda Atau digunakan tidak hanya untuk angka nilainya Namun bisa juga berbentuk nilai yang lain Misalkan huruf Kita akan masuk ke contoh angka terlebih dahulu Misal disini kita sudah memblok nilainya Semuanya 1 sampai 10 Kita masuk seperti biasa New rule Lalu bagian ini kita equal to Nah ini kita misalkan angka 10 Berarti yang akan diberikan tanda adalah Yang sama dengan 10 Seperti itu teman-teman Ini untuk formatnya Misal warna merah Nah berarti yang bukan 10 itu tidak diberikan tanda Kalau sebaliknya yaitu not equal to Nah ini teman-teman tinggal ubah saja Not equal to Berarti misalkan disini 10 Berarti yang akan diberikan tanda adalah Angka selain angka 10 Yang tidak sama dengan 10 Seperti itu Jadi 1 sampai 9 Nah ini untuk Tentang conditional formatting Equal to Ataupun not equal to Nah khusus untuk Equal to dan not equal to ini Kita bisa juga memfungsikan ini Pada nilai selain angka Misal nilai sebutan atau huruf ya Misal nilai huruf seperti itu atau kata Nah misal kita ketik disini saya Kamu Dia Dan lain-lain Misal seperti itu Nah ini juga bisa kita fungsikan disini Kita blok nilainya Semuanya Saya, kamu, dan dia Lalu kita masuk ke new rule Atau conditional formatting Pilih Sama seperti ini Dan misal equal to Nah equal to nya misal saya Jadi nanti yang akan diberikan tanda adalah Yang bertuliskan kata saya Seperti itu Untuk formatnya Bisa seperti ini Ataupun border Bisa Kalau border seperti ini ya teman-teman Kalau border itu Misal kita ngasih nilainya Seperti ini tandanya Jadi nanti Akan diberikan border Untuk pilihan Yang kita sesuaikan tadi Nah ini kan saya Yang sama dengan saya Itu akan ditandai Tandainya dengan border nya Dikasih garis Seperti itu Nah kita coba Kita lihat teman-teman Jadi saya ini Kata saya ini Langsung diberikan border garis Sesuai dengan format yang kita barusan berikan Nah ini juga bisa untuk not equal to ya Nah ini tinggal Kita sesuaikan Not equal to Lalu saya Lalu selanjutnya Formatnya misal kita ganti dengan ini Berarti kalau sekarang Kebalikan dari yang tadi Jadi yang akan ditandai adalah Yang bukan berisi nilai kata saya Seperti itu Klik OK Nah ini hasilnya Hanya kamu Dia dan lain-lain Yang akan diberikan tanda Seperti ini Jadi khusus untuk equal dan not equal to itu Bisa juga memberikan nilai Atau memberikan tanda pada nilai selain angka Misalkan kata seperti ini Oke ini kita hapus dulu Selanjutnya teman-teman kita lanjutkan Kita lanjutkan disini ada Greater than Greater than ini menandai sel yang memiliki value atau nilai lebih dari angka tertentu Nah ini sebenarnya sangat mudah ya untuk memahaminya Misal Nah ini kita blok kembali untuk nilainya Selanjutnya kita masuk ke conditional formatting kembali Lalu disini kita beli greater than Dan nilainya misal Greater than itu tadi apa Greater than itu berarti menandai sel yang memiliki angka lebih dari Ya seperti itu Nah misal disini Kita masukkan yang akan kita berikan itu adalah Angka yang lebih dari angka 5 Kita kasih formatnya Nah jadi 6 sampai 10 Kalau sebaliknya disini ada kebalikan dari greater than itu Less than Kalau less than itu kebalikan dari greater than Jadi yang kurang dari Seperti itu teman-teman Nah ini less than Jadi yang kurang dari 5 Otomatis dari 4 ke bawah Yang 4, 3, 2, 1 Nah ini 4, 3, 2, 1 Ini akan sangat berfungsi untuk teman-teman Misal yang sebagai pengajar ingin memberikan nilai pada angka-angka khusus Misal angka yang sesuai dengan KKM atau pas KKM Atau di bawah KKM ya Kriteria ketuntasan minimum Kalau dalam penilaian itu ada yang istilahnya seperti itu Nah ini juga bisa Ada greater than or equal to Nah ini campuran ya Antara greater than dengan equal to Yang terakhirnya itu ada less than dengan equal to Jadi ini campurannya teman-teman Jadi misalkan kita masuk Nah ini formatnya kita blok semua New rule Nah disini ada greater than Berarti ini angka lebih dan angka yang sama Misal 5 Jadi ini yang akan nanti ditandai adalah Angka 5 nya Dan angka yang lebih dari 5 Kalau hanya greater than saja Itu hanya angka yang lebih dari 5 Berarti 6 ke atas Kalau kita pilih greater than or equal to Berarti 5 dan yang lebih dari 5 Seperti itu Termasuk nilainya Intinya gitu Nah ini juga bisa digunakan untuk sistem penilaian Misal ada siswa yang nilainya 75 Berarti 75 ke atas Dan yang 75 itu lulus Misal atau diberikan tanda warna apa Misal kalau tanda warna hijau lulus gitu ya Nah ini berarti siswa dengan nilai 5 dan lebih dari 5 Itu diberikan tanda hijau Misal kalau dipraktekan atau implementasinya dalam penilaian siswa Nah berarti angka 5 nya dapat Kalau sebaliknya Tadi ada conditional formatting Sorry kita Ini dulu Conditional formatting yang sebaliknya Yaitu Tadi less than or equal to Berarti ini Yang akan diberikan tanda adalah Yang bernilai 5 Atau kurang dari 5 Misal kasih tanda merah Nah seperti ini Jadi inilah 8 fungsi Yang terdapat di format only that contained Dimana format ini berada pada menu home Yaitu di bagian conditional formatting pada Excel 2019 Oke teman-teman Jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan di share Jika Anda suka video ini silahkan di like Jika Anda tidak suka silahkan di dislike Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa di like